Beredar kembali di media sosial, postingan terkait Muammar Gaddafi yang disebut sudah memprediksi pandemi virus corona COVID-19. Postingan itu ramai dibagikan lagi sejak awal bulan kemarin. Benarkah hal tersebut? Bersama saya Kassandra, inilah hoaks atau fakta. Muammar Gaddafi adalah diktator Libya yang berkuasa 4 dekade dari tahun 1969 sampai dengan tahun 2011. Beredar berita dengan foto Muammar Gaddafi di salah satu akun yang mempostingnya di Facebook pada 24 Agustus 2021 bernama Mustafa bin Bukhar. Dalam postingannya terdapat foto Muammar Gaddafi dengan tulisan dalam bahasa Inggris yang diartikan dengan Mereka akan bikin virus sendiri, lalu mereka menjual vaksin untuk kalian. Mereka pura-pura butuh waktu untuk mencari solusi yang sebenarnya sudah mereka persiapkan sebelumnya. Lalu menyertakan tagar coronavirus. Setelah ditelusuri, ada naskah dari lembaga pencari fakta Afrika, afrikacek.org, yang menuliskan soal tersebut. Artikel itu berjudul, No, Gaddafi didn't predict coronavirus, but did talk about the viruses and vaccines. Dalam artikel tersebut dijelaskan, Gaddafi memang benar pernah berpidato di United Nations atau Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB pada September 2009 dan ada berbicara soal virus seperti virus flu babi, lalu menyebut terkadang kita menghasilkan virus dan mengendalikannya, lalu menjual vaksin yang untuk memperoleh keuntungan. Secara garis besar, faktanya Gaddafi berbicara soal virus dan kekhawatirannya pada penjualan vaksin di kantor PBB tahun 2009. Namun, dia tidak pernah secara spesifik berbicara seperti potongan klaim yang tersebar viral di media sosial belakangan ini. Jadi, sahabat kabar Medan, hati-hati ya terhadap konten misleading seperti ini. Terima kasih telah menonton!